SEMAR SEMAR Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat pemimpin Nusantara. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru akan terwujud saat ini. Apakah berarti semar telah menampakkan wujudnya, seimbang dengan banyaknya huru-hara yang terjadi di negara Indonesia saat ini? Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau disebut juga semar. Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, silakan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Pada penghujung kejayaan kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di Tanah Jawa, Sang Pangeran Raden patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa, Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi, didampingi dua abdinya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sunan Kalijaga anggota wali Songo termuda penasehat Raden patah yang ikut mengislamkan Tanah Jawa, menyusul Sang Prabu Brawijaya kelima ke Belambangan. Kemudian Sunan Kalijaga membujuk Sang Prabu untuk kembali ke Istana Majapahit, supaya tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima, tidak berhasil membujuk Sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan Sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam, dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan Sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabdo Palon adalah pemomong para raja di Tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih 3 tahun dia hidup dan menjadi pemomong para kesatria Jawa, hingga menjadi raja ganti-berganti. Tentu seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok semar Sang Pemomong Satria-Satria yang dimasukkan ke dalam kisah poayangan Jawa, yang diadopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari Tanah India. Karena kekecewaannya Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam, dan menyebarnya Islam ke seantero Tanah Jawa, dia memilih untuk moksa. Menghilang menjadi samar antara ada dan tiada di Tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdo Palon bersumpah akan kembali ke Tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu, tahun Jawa Saka dengan sengkala, yaitu Kode Sastra Jawa, Getir, Sirno Ilang Kertaning Bumi, yang berarti musnah hilang kemakmuran dunia. Yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di jaman kembalinya nanti. Sabdo Palon akan datang setelah 500 tahun agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima, menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menembel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi. Tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong yang menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup, serasa lebih baik mati. Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya gunung merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabdo Palon akan kembali ke Tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong pemimpin Indonesia. Setelah 500 tahun Tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang akan menjadi memomongannya. Sang Satria ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabdo Palon akan kembali tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin, dia akan muncul kembali di alam gaib, atau alam maya. Bersama pasukan jin dan lelembut, Sabdo Palon akan membantu perjuangan sang kesatria momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata, dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya V. Sang Kesatria yang sebelumnya bukan siapa-siapa tidak dikenali masyarakat, akan muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang Sang Kesatria ini dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita. Wajahnya selalu tersenyum bagaikan Krishna tapi wataknya tegas seperti bala dewa. Caranya berpakaian dan penampilannya tidak layaknya Kesatria Calon Raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti tanpa perlu ajian, nama besar keturunan maupun kepangkatan. Kegembiraannya adalah menyelesaikan permasalahan rakyat yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok Sang Kesatria, begitu dia muncul diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi, dan membebarkan tanda-tanda jaman kapan dia kembali, dan ciri-ciri calon momongannya, Sabdo Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya kelima. Kita bisa percaya atau tidak pada mitos Jawa. Namun, terkadang ucapan orang jaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini. Begitulah pembahasan kali ini dan silahkan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!